Asisten Perekonomian dan Administrasi Jakarta Timur, Erick Paklevi Zakaria Lumbun, memimpin tim jejaring keamanan pangan Kota Administrasi Jakarta Timur saat melakukan inspeksi mendadak terkait makanan yang mengandung bahan berbahaya di pasar regional Jatinegara. Setelah dilakukan pemeriksaan, tercatat tiga jenis makanan terbukti mengandung formalin dan rodamin B. Selain pasar regional Jatinegara, di hari yang sama ada empat pasar lainnya yang disidak, diantaranya pasar Palmeriam, pasar Rawamaun, pasar Ampera, dan pasar Kebun Kosom. Dari lima pasar yang disidak tersebut, petugas mengambil 343 sampel makanan dari para pedagang. Sampel yang dikumpulkan tersebut lalu diperiksa untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan zat berbahaya. Erik mengatakan, sidak ini bertujuan untuk mengamankan makanan yang mengandung zat berbahaya karena dapat mengganggu kesehatan konsumen. Walaupun masih ditemukan makanan yang mengandung zat berbahaya, namun menurut Erik, hasil yang dicapai sudah banyak kemajuan. Pihaknya berjanji akan menindak tegas pedagang yang menjual makanan dengan kandungan zat berbahaya. Ya, dari lima pasar yang kita periksa sekarang, di mana hanya 343 sampel yang ingin C, masih saja terdapat 3 sampel yang positif. Tapi ini ada kemajuan di mana penurunan cukup berhasis ya, hanya 3 dari 343. Ya, yaitu ini formalin dari Kakak, terus tahu formalin, juga ada kelupu merah, itu londam B. Di mana kita memang sudah berkindak tegas ya, baik kita memperkenalkan masalah, di mana juga di Kakak sudah berkali-kali memang. Ya, harus berhenti dari kandang-kandang yang di darahnya, terus keluar dari pasal. Itu tutup, masalah. Walaupun kalau dia mau ini bisa lagi ya, masalah dia berubah. Ya, dia berkauwan. Berkauwan dulu, baru. Sanksi hukum ada, Pak? Sanksi hukum? Itu saksi hukum. Saksi hukum yang tidak? Nah, mungkin kalau misalnya dari casita barangnya itu juga saksi hukum. Kalau sampai dia 3 kali terangkap, yang ketiga halinya itu mungkin memang bisa. Siap-siap. Kedana, realnya maksudnya kedana. Dari Pasar Regional Jati Negara, Tim Timur Jakarta Gowedi melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.